Kemudian disini riwayat yang lain disebutkan Anas bin Malik mengatakan Saya berkhidmah kepada Rasulullah s.a.w. 10 tahun Luar biasa Belum pernah sama sekali Nabi Mencelah aku, belum pernah 10 tahun Belum pernah mencelah aku Ini posisinya atasan dengan bawahan Tuan dengan pelayan Kata beliau Belum pernah sama sekali Nabi mencelah aku Dan belum pernah Nabi memukulku Walaupun hanya satu pukulan, belum pernah Wala intaharani Tidak pernah memarahi aku selama 10 tahun Belum pernah marah Wala abasa fi wajhihi Ini penting ini Penting ini Ini beliau yang katakan Wala abasa fi wajhihi Nabi Muhammad s.a.w.tid Tidak pernah bermuka asam di hadapanku selama 10 tahun 10 tahun Tidak pernah muka asam Di hadapan pembantu Pembantunya masih anak-anak Sekarang ada satu surat Surat abasa wa tawalla Kalau kita baca terjemahannya Pasti diterjemahkan itu Nabi bermuka asam Betul tidak? Nabi bermuka asam Padahal disitu tidak menyebutkan nama Nabi Disitu hanya menyebutkan kata ganti huwa Kalau kita belajar itu Grammar bahasa Arab Ada namanya domir mustatir Domir Kata ganti yang tersembunyi di dalam kata kerja Jadi abasa itu kata kerja Diartikan secara bebas Dia bermuka asam Dia disini Dalam asbabun nuzul Sebelum ayat ini turun Kurang lebih ada 3, 4, 5 5 orang Kurang lebih ada 5 orang Jadi ceritanya Ayat tersebut menceritakan tentang Ada 5 orang 5 subjek Pertama ada Nabi Muhammad S.A.W Yang kedua Abdullah Ummi Maktum Sahabat Nabi yang bermata buta Kemudian ada 3 tokoh orang-orang kafir Qurais Jadi ada 5 orang Jadi kata dia disini Kenapa tidak diartikan kepada yang 4 orang ini Dia disini bisa Ummi Maktum juga bisa Bisa juga 3 orang tokoh kafir Qurais Tapi sudah afil kesimpulan Bahwa dia disitu Nabi Muhammad S.A.W Makanya ini saya Dengan terjemahan yang ada Saya tidak sependapat Tidak mungkin Nabi bermuka asam Hanya dengan sebab Nabi sedang berda'wah Kemudian ada Orang yang buta Dan Nabi tahu dia buta Nabi tahu dia buta Dia memotong Pembicaraannya Nabi Di saat berda'wah kepada orang-orang Mushrik Dan Nabi marah Gara-gara dia memotong Ucapan Nabi Padahal Nabi tahu dia buta'wah Akhlak mulianya hilang Nabi punya akhlak Allah sudah puji Wa innaka la'ala khulkin azim Akhlaknya Nabi di atas keagungan Di atas akhlak yang agung Pakai kata azim Azim itu sifatnya Allah Innahu aliyun azim Dia maha tinggi dan maha agung Kalau akhlak yang seperti itu Disebutkan oleh Allah Akhlak yang agung Kau masa dengan hanya itu marah Padahal Nabi tahu ini orang buta Dia tidak tahu Dia tidak melihat Nabi sedang dakwah Kau bisa muka asam Sedangkan ini 10 tahun Kata Nas bin Malik 10 tahun 10 tahun saya Mengabdi kepada Rasulullah SAW Tidak pernah Nabi Bermuka asam di hadapanku Kemudian pernah Cucunya Nabi lahir Saidina Hussein Baru lahir Malikat Jibril bawa Karuratun Satu botol Isinya turup Tanah Karbala Disodorkan kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah Iza 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 Shasarat Hadhi Maka cucumu Nabi tahu Nabi tahu dia buta Kalau Nabi bisa muka asam Kepadanya Ya Maka akhlak yang mulia itu Hilang Al-Habib Abdullah Abdullah Dan tulisan ini masih ada Sampai sekarang Itu syair Karyanya Imam Haddad Masih ada Di hujrah Di hujrah Kalau kita ziarah ke makbarah Ke kuburannya Rasulullah SAW Itu jendela itu ada tulisan Di sebelah kanan Kalau tidak salah Ada tulisan syair tersebut Kalau yang dulu itu di dalam Karena Wahabi Hapus Akhirnya sisa itu saja Kalau di dalam itu ada pujian-pujian Dari Imam Haddad Dan dari Al-Imam Al-Bur'i Namanya Al-Imam Al-Bur'i Syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam